Jadi kuahnya itu selain gurih juga wangi Ditambah lagi dengan ikan kakapnya ini yang memang segar Kulitnya kan tebal, bumbunya meresap ke kulitnya Dan ketika kita punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kuliner Sumatera Barat Kali ini kita akan makan di sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Padang ke arah Painan Tepatnya di daerah Bungus Dekat dengan tempat pelilangan ikan atau TPI di daerah Bungus Nama rumah makannya rumah makan Gulai Lawakarang Sekarang kita lagi berada di rumah makan Gulai Lawakarang di daerah Bungus Teluk Bayur ya Kota Padang Nah disini rumah makan spesifik ikan Jadi menunya ikan semua Jadi ini ada Nah ini menu utamanya Ikan Bulai kepala ikan Jadi ikannya Ikan Ikan kakap atau ikan apa ini Ini kakap Kakap ya Kalau disini disebutnya ikan karang Ikan kakap yang digoreng balado Oh kakapnya silaba ikan Ya Lado atau cabainya cabai itu ya Nah kemudian Ini ikan kakap juga tapi dibakar Ini dibakar Nah kemudian ditambah dengan menu-menu tambahan lainnya Seperti ada goreng kentang dengan ati ampela Lalu ini jengkol Terus ada tumis pare dengan cabai hijau Kemudian ada juga dikasih gorengan tauis Nah ini ada ayam bumbu juga Ya kita jadi Kita mau makan Dan Atau penasaran sekali merasakan Bagaimana rasanya makan gulai kepala ikan di sini Sebab ini menu utamanya ya Menu andalannya Coba kita kuahnya itu dulu Kita Mau mencoba kuahnya ya Nah itu kuahnya Oh itu Kita mau mencoba kuahnya 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 ini mana ya? Lama kuah? Hah? Lama kuah? Lama ya? Nah dagingnya itu gimana? Daging ikan kakaknya itu Mbak Arasul ya? Lama segar ikannya Ikannya segar ya? Dagingnya padat? Iya Dagingnya padat Kita mau mencoba kuahnya ini Kita mau mencoba kuahnya ini Kuahnya itu wangi Karena ada ini Daun ruku-ruku ini Terus dikasih cabai rawit Nah itu Asam kandiri ini Aw Nah itu deh Kepala ikannya itu Kalau makan kepala ikan Yang ribet itu tulangnya Ya kesenangannya disitu kita Ini Makan ikannya di Dari tulangnya itu yang nyelip-nyelip di tulangnya Justru disitu seninya makan gulai kepala ikan Kalau enggak Mau tulangnya makan dagingnya ini Disediakan juga dagingnya Nah kalau disini yang lebih menonjol wanginya itu Jadi kuahnya itu selain gurih juga wangi Ditambah lagi dengan ikan kakapnya ini yang memang segar Karena memang lokasi ini berada di Persis di Persisir ya di tebi laut Jadi Enggak jauh dari sini itu tempat pelelangan ikan Daerah bungus Nah itu di belakang bangunan itu Laut Jadi Memang Dijamin ikannya segar ya Kalau kita mau makan gula ikan disini Ya Ikannya tentu saja segar Nah ini sambal ladu ini gimana Sambal ladu ini dari tadi Agak terabaikan ini Tapi Iya Eh mau mau tambah Sambal ladunya gimana Segar ya Enggak terlalu pedas Cabai hijau Ya Segar Asam-asam gitu ya Ya memang cinta Banyak tomat ya Tomat ya Jadi ini sambal ladu hijaunya ini Dikasih tomat Dan tentu saja perasan jeruk Nah ini menu Yang lainnya ini ikan bakar juga Ikan bakar Ikan kakak juga Tapi dibakar Nah ini bagian ekornya Kita mau tes ini gimana rasanya Wow Agak alat memang strukturnya seperti itu Karena memang kenyal ya Jadi ketika itu yang membuat dia kenyal itu sedikitnya karena kulitnya ini Nah Tebal Gimana rasa ikan kakak bakar Ini ikan bakar Bumbu merah mungkin ya Iya Bumbu merah Bumbu khas padang gitu Kalau disuruh pilih Iya Masing-masing punya keunggulan tersendiri Tapi yang ini lebih ekstrim Bumbu Pedas atau gimana Bukan pedas Atau mendok Bumbunya lebih tajam Karena mungkin jangan dibakar Jadi ada sensasi aroma dari arang-arangnya Dan yang membuat dia lebih menyenangkan itu ketika Kulitnya kan tebal Bumbunya meresap ke kulitnya Dan ketika kita punya Itu karena kenyal Merembes ke dalam kulitnya rasanya enak sekali Enak mantap Ini menu kedua yang Yang recommended ya Dan harus coba dua-duanya Gula kepala ikan dan ikan bakar Iya Ikan bakar Mantap Mantap Lama 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 Itu dia Memang sedap sekali nih Satu Kepala ikan besar tadi Ludes semuanya Kuahnya enak ya Kuahnya itu Tidak terlalu asam Dan Enak gitu Biasa ada juga Gula kepala ikan yang Asamnya itu Dominan gitu ya Asam sekali ya Ada juga Kami pernah makan Di sebuah rumah makan Makan gula kepala ikan Atau gula ikan Asam sekali gitu Mungkin orangnya Doyan asam ya Yang Juru masaknya gitu Tapi kalau ini enggak Enggak terlalu asam Dan Pasa asamnya itu Dagingnya juga empuk Makan nasi pakai kuahnya pun Enak ya Jadi mantap Nah ini Masih jam berapa ini Tapi sudah rame ya Kami datang memang Lebih awal Memang ingin Menuju ke arah Posisi selatan ya Dan singgah Di daerah bungus ini Nah ini Sudah mulai Berdatangan Yang mau makan disini Jadi rumah makan ini Ada lesehan ya juga Ya sebaris ini lesehan Nah sebaris yang disana Tempat tutup Dengan kursi dan meja Jadi letaknya persis Di pinggir jalan Bungus ke Painan ya Nah daerahnya itu Di Tidak jauh dari tempat Pelelangan ikan Simpang TPI ya Simpang Pelelangan ikan Di daerah bungus Nama rumah makannya Rumah makan bulai Lawak karang Atau lawak Lawak itu Ikan Dalam bahasa Minang Nah itu jengkolnya Kenapa sepi Kenapa sepi jengkolnya Karena bintang utamanya Kepala ikan Ah bintangnya kepala ikan ya Jadi jengkolnya Rada sepi gitu Oh ini mau dihabiskan juga Oh itu sambal ijonya Nambah lagi Kalau sambal ijo Kalau sambal ijo Daerah Khas Padang Atau khas Minang Itu sebenarnya Enggak pedas ya Karena Ditambah dengan Tomat ya Jadi dia Enggak terasa Pedas Jadi jangan takut Makan sambal ijo Khas Padang Mantap ya Nah kalau ingin Merasakan lezatnya Gula ikan khas Padang Terutama ikan karangnya Ya datang saja Ke rumah makan Gulai Lawak Karang Yang berada di Jalan Raya Padang Pak Inan Dekat sekali dengan Tempat Pelelangan Ikan Atau TPI Di daerah Bungus Sumatera Barat Ya jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Channel ini Terima kasih Dan sampai jumpa